Oke, Assalamualaikum Mas Bro Kembali lagi dengan kita di Portal Bisnis Oke, kali ini kita akan bahas tentang Usaha Bisnis lagi Mas Bro ya Kalau lagi di toko kita bahas tentang bisnis-bisnis Oke, nanti kalau lagi Keluar, ya kita bahas yang lain lah Oke, kita akan bahas Tentang usaha Modal kecil yang menjanjikan Mas Bro ya Disini kita bahas Usaha yang modalnya ya sekitar Satu jutaan gitu ya, seperti itu Ini menurut pengalaman Tangga, sodara Ada yang bisnis Bisnis yang pertama Mas Bro ya Modalnya kecil, tapi hasilnya itu lumayan Itu jualan Dawat Ireng Dawat Ireng atau Dawat Chandler Dawat Ayuh yang Mas So, suka lihat kalau lagi Nyetir mobil atau lewat Lewat jalan ya, jalan raya Terus menaik motor Di pinggir jalan sebelah kiri ada Sepanduk atau ya Sepanduk kecil yang taruh di pinggir jalan Dawat Ireng atau Dawat Ayuh atau apa Itu Mas Bro modalnya kurang dari 1 juta Ya, dia pakai apa namanya Geroba gendong ya, seperti itu ya Atau ya ada yang juga didorong juga Yang modalnya kurang dari 1 juta Itu hasilnya lumayan Mas Bro Jadi, pengalaman kita yang udah ditanya itu 1 mangkok itu harganya 5 ribu Mas Bro Ya, kalau kita tanya Coba Mas Bro tanya ke Penjual Dawat Ireng itu Untungnya berapa? Kalau kita tanya itu Untungnya lebih dari setengah Mas Bro Jadi, misalnya 5 ribu Dia kemungkinan dapat adalah 2,5 sampai 3 ribu Satu kali mangkok Dan 1 baskom itu katanya bisa jadi 150 porsi Wow, kalau misalnya habis 100 ya 100 porsi, dapet 100 porsi Itu kita hitung-hitung ya Dapet 300 ribu satu hari ya Jadi, kita tanya Berapa sih? Waktunya kalau jualan gitu Dia bilang dari jam 10 Sampai jam 5 Mas Bro Jadi, waktunya lebih pendek Daripada orang kerja di pabrik Betul ya Daripada orang kerja di pabrik Waktunya lebih pendek Tapi dengan hasil yang Wow Jadi, rata-rata itu Ya, dia dapat 200 sampai 300 ribu Karena kalau sampai habis itu Dapet 460 Kalau sampai kering ya Sampai kering terontak 150 porsi soalnya Oke Jadi, apa aja yang disiapkan Tentu saja gerobaknya Terus, modalnya Bikin cendol Mas lo bisa browsing di internet Gimana sih cara bikin cendol Ya, gawat direng gitu ya Terus, dia itu Pas ditanya Ini kok santannya awet gitu Pake apa gitu Jadi, ini santannya ya Dia pake santan karah Mas Bro Jadi, santan karah ya Ini bukan promosi Jadi, santan instan dulu Yang dituang Yang ada bungkusnya dituang gitu Yang udah jadi santan Nanti campur air seperti itu Terus, bulanya Dia bilang ini jujur ya Alhamdulillah Dia pake gula asli Gula merah ya Dia encerin seperti itu Ada pilihan yang kedua Pake gula merah Dan gula pasir putih Kalau gula pasir Direbus ya Direbus Jadi, gula Direbus Campur air Nanti jadi air kan Seperti itu Ada dua pilihan Kalau ditanya Mau beli pake Apa namanya Apa Gula pasir atau gula merah Jadi Tentu Keuntungannya Sangat menggiurkan ya Dimana Dapet Untungnya Itu Satu porsi 2.500 sampai 3.000 ya Kalau misalnya Perlaku 100 porsi Dan itu 100 porsi itu Katanya ya Dapet Sering dapet 100 porsi lebih Itu sering dapet Tergantung mas bro Kalau misalnya Cari tempat yang Atau pikir jalannya Yang tame gitu Mas bro Jadi pikir pabrik Atau pikir sekolah Mas bro Dicari sendiri Itu potensi Keuntungannya Sekitar 300.000 Satu hari Mas bro Plus minus ya Jadi daripada Kalau disini ya Di Jawa Tengah UMN itu adalah 1.700.000 Mas bro 1.700.000 ya Kalau misalnya Dia tidak dapet 300an sehari Itu kan Hampir double Daripada Pabrik Dengan waktunya Pekerjaannya Lebih pendek Lebih pendek 2-3 jam Oke Seperti itu Dan Kita lihat ya Santai gitu Kerjanya Cuman duduk Nunggu orang Kalau misalnya Ada orang yang beli Ngobrol Enak kan Ya Karena pengalaman kita Kerja di pabrik Itu capek Capek Suntuk Kalau di pabrik Ya Itu mungkin bisa jadi Pernembangan mas bro Yang nyari Usaha Mau jalan Dijalan Adalah Jualan Es cendol Atau Dawat ireng Binggir jalan Dikasih Sepandung Jangan lupa Dari jarak Sekitar 100 meter 50-100 meter Mas bro Kasih Kasih Sepandung Jual Dawat ireng Jangan Jangan Mempet banget Kalau Mempet banget Nanti Kalau Orang motor Kelewat Jadi 50 meter 50 meter Sudah dikasih Sepandung Binggir jalan Yang dikasih Standing banner Seperti itu Jual Dawat ireng 5000 Masuk Wah Awus Hampir Mantap Naik motor Naik motor Sering Kadang-kadang Kalau kita lagi Awus Binggir jalan Sekali Masen Dua porsi Jadi Gelas Kurang Dua gelas 10.000 Mantap Oke Mungkin ini bisa Jadi Inferasi Mas bro Yang pengen Usaha Yang modalnya Kecil Tapi Menjanjikan Jual Dawat ireng Nanti Nanti Di deskripsi Kita akan Kasih resepnya Cara bikinnya Oke Sampai ketemu Di video berikutnya Jangan lupa Tuk like Dan subscribe Oke 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 Sampai